Pernah kepikiran nggak, gimana cara buat subtitle dengan style Ali Abdel seperti ini? Menurut Google, editing video merupakan proses pasca produksi dalam pembuatan video. Editing video berhubungan dengan kemampuan sinematografi atau broadcasting. Kecanggian teknologi yang berkembang memudahkan masyarakat awam dapat mengerjakan editing video dengan mudah. Caranya gampang banget hanya dengan CapCut PC. Begini caranya, simak sampai akhir. Oke, pertama-tama kita langsung saja buka aplikasi CapCut Desktop. Kemudian, kita akan masukkan dari filenya. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu untuk video yang akan kita berikan subtitle. Dan kita akan gunakan untuk portrait 9.16. Oke, kemudian kita akan berikan background. Kita akan adjust terlebih dahulu supaya lebih mudah. Oke, di sini saya mempunyai record audio berdurasi 20 detik. Kita akan masukkan. Sebelum itu, kita akan adjust terlebih dahulu untuk background-nya dan berupa fotonya. Oke, di sini untuk mempermudah dalam pengeditan, bagian background ini saya akan satukan dengan cara compound clip. Seperti ini. Kemudian kita akan berikan auto-caption. Seperti biasa, kita akan pergi ke text. Dan kita akan pergi ke auto-caption. Di sini, kita akan sesuaikan bahasanya sesuai dengan video atau audio yang tertera pada project ini. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Langsung saja kita create. Oke, di sini sudah kita berikan caption secara otomatis. Dan kita akan coba untuk memperview-nya terlebih dahulu. Menurut Google, editing video merupakan proses pasca produksi dalam pembuatan video. Editing video berhubungan dengan kemampuan sinematografi atau broadcasting. Kecanggihan teknologi yang berkembang memudahkan masyarakat awam dapat mengerjakan editing video dengan mudah. Menurut Google, di sini langsung saja kita pergi ke kanan. Dan di sini pada bagian bintang ini, kita scroll ke bawah. Oke, langsung saja kita pilih yang ini. Di sini bisa terlihat ya. Kalau kalian lihat, menurut Google, di sini gambarnya dia masih kotak dan tentunya di sini warnanya masih kuning. Maka kita akan ubah, di sini jangan lupa untuk menyalakan Apply to All. Kita pergi ke Basic. Dan kita ganti warna kuningnya di sini menggunakan warna putih. Kemudian di sini ada Rounded Rectangle. Kita akan naikkan kurang lebih menjadi 45. Nanti dia akan seperti ini. Dan tentunya apabila kalian menemukan atau video kalian masih seperti ini, jangan panik. Kita bisa ubah dengan cara pergi ke Caption. Dan kita akan meng-enter dari kata atau subtitle sesuai yang kita inginkan. Mungkin kita akan berikan dua kata-dua kata ya, seperti ini. Oke, di sini saya sudah memotong-motong dari kata untuk Caption-nya. Saya berikan dua sampai tiga. Tapi kebanyakan saya berikan dua kata saja. Supaya nanti Caption-nya itu tidak ke bawah ya, jadi hanya satu baris saja. Kita akan coba Play. Menurut Google, Editing Video merupakan proses pasca produksi dalam pembuatan video. Editing Video berhubungan dengan kemampuan sih. Dan langsung saja apabila kalian sudah pas dengan videonya, kita langsung saja export. Oke, di sini videonya sudah selesai. Ini dia hasilnya. Menurut Google, Editing Video merupakan proses pasca produksi dalam pembuatan video. Editing Video berhubungan dengan kemampuan sinematografi atau broadcasting. Kecanggian teknologi yang berkembang memudahkan masyarakat awam dapat mengerjakan Editing Video dengan mudah. Mudah bukan? Langsung saja kamu coba dan buat videomu semenarik mungkin. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di bawah, supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor. See you in the next video.